Toyota baru saja meluncurkan sebuah MPV yang nampaknya akan menjadi the next volume maker setelah Toyota Avanza. Ini dia, Toyota Calya. Seperti apa impresinya? Kita lihat bersama. Toyota Calya memiliki desain eksterior yang terkesan seperti gabungan beberapa mobil Toyota. Misalnya saja pada tampang depannya yang akan mengingatkan kita pada Avanza Velos, termasuk penggunaan desain grill, in-look khas mobil Toyota terbaru. Bisa kita lihat, terdapat fog lamp dan bumper depan dengan lapisan krom pada mobil ini. Selain itu, logo burung Garuda yang digunakannya juga sama seperti Toyota Agya. Inilah yang membuat banyak orang menganggap bahwa Toyota Calya adalah versi 7 penumpang dari Toyota Agya. Pindah ke samping, kita bisa melihat penggunaan band bridge tone dengan velg berukuran 14 inci 2 tone. Terdapat rem cakram untuk pundang depan, sedangkan roda belakannya tromol. Sistem pengereman dengan ABS juga sudah ada pada mobil ini. Bisa kita lihat, di spionnya terdapat turning lamp. Spion ini juga bisa diatur secara elektrik, rapi untuk kelipatannya masih manual. Desain bagian belakang mobil ini sedikit meningatkan kita pada mobil Innova terbaru, termasuk dengan lampunya. Bahkan lampu ini, kalau saja desainnya sedikit lebih dinamis dan tidak kaku, maka akan terlihat seperti desain lampu Honda HR-V. Toyota Calya juga sudah mendapatkan dua buah sensor parkir. Ban serep untuk mobil ini diletakkan di kolom bawah. Uniknya, saat dilihat, nampaknya dia tidak menggunakan ban serep dengan velg kaleng berukuran kecil, tapi full size dengan velg alloy. Di kaca pojok kanan bawah ini ada tulisan, menggunakan bahan bakar minimal octa number 92. Artinya mobil ini wajib minum pertamat, jangan yang lain. Pintu bagasi mobil ini hanya dapat dibuka lewat door handle-nya, jadi tidak ada tuas khusus di dekat pusat pengemudi. Dan saat dibuka, kapasitas bagasinya cukup luas jika dibandingkan dengan rivalnya di Datsun. Toyota Calya bisa menampung setidaknya tiga buah galon air mineral plus satu tas ukuran sedang. Oke, itulah tadi bagian eksterior dari mobil ini. Seperti apakah interiurnya? Yuk kita cek bersama-sama. Oke, kita sudah ada di dalam kabin dari Toyota Calya. Dan untuk yang kita bahas ini adalah Toyota Calya tipe G yang lebih tinggi dengan transmisi otomatis. Kalau kita lihat setirnya, ada tentukan familiar. Karena ini adalah setir yang sama dengan milik Toyota Avanza. Dan setir ini clear dalam artian tidak ada audius control ataupun pengaturan MID. Dia juga tidak mendapatkan pengaturan tilt steering maupun tilt scopic. Jadi ya kita harus pasrah standar begini saja ya. Untuk MID-nya sendiri juga standar, tapi dia ada eko indikator di sini dalamnya. Kalau kita lihat, dia mendapatkan head unit double din, indes Toyota. Yang bisa menggunakan pengaturan radio, AUX, USB, Bluetooth, segala macam itulah ya lengkap. Di sini juga, karena dia adalah tipe yang otomatis, maka wah transmisinya seperti ini. Ini jelas lebih terlihat kokoh dan lebih nyaman digenggam jika dibandingkan dengan transmisi manualnya yang seperti miripnya Grandmax. Dan di sebelah sini adalah tombol AC, bukan tombol popor gas. Eh, pesan dah ya. Oke, dan di bawah sini dia ada power outlet dan juga ada celah di sini yang bisa untuk tempat menaruh handphone. Jadi nampaknya sudah dipikirkan sekali oleh Toyota. Ini jok yang digunakan bermodel semi-bucket seat, dia modelnya menyatu begini khas LCGC kali ya. Karena hampir semua LCGC memakai model seperti ini. Kalau saya sendiri cenderung lebih menyukai yang headrestnya terpisah. Tapi ya udahlah, adanya seperti ini. Terus dia juga mempunyai armrest di sini. Ini enak banget buat driver pemalas kayak saya. Sesandaran gini sambil nyatir, walaupun tidak aman dan tidak disarankan. Tuas rev. Ini dia ada di sini. Jadi dia tidak seperti Datsun Go yang modelnya ditarik. Ini modelnya di sini. Cuma yang mengganggu adalah ini. Kalau Anda lihat, dia ada seperti pembukaan di sini walaupun ini. Sebenarnya kalau ini tidak ada, di cut di sini, dipotong. Nampaknya malah lebih cocok daripada yang harus ada kayak gini. Oke, itulah yang ada di bagian depan. Coba kita cek di bagian belakang seperti apa. Karena ini adalah MPP dengan kapasitas 7 penumpang. Kita harus mengecek seperti apakah di row ke-2 dan row ke-3. Wih, suaranya waktu ditutup cukup mantep ya. Tidak kayak kaleng di nilai plus nih buat kalian. Oke, kita sudah ada di dalam kabin bagian keduanya, row keduanya. Nah, ini adalah posisi saat ini sementara. Kita atur biar lebih nyaman. Jadi dia bisa di sliding dan declining ya. Nah, semuanya ketiganya mendapatkan headrest. Kalau belum diatur ya, dia jadinya kayak backrest. Tapi kalau dinaikkan, ini baru headrest. Oke, cukup nyaman. Dia cukup nyaman. Dan bahan materialnya juga empuk. Nah, sayangnya kalau di bagian pintunya ini, dia hanya ada cup holder di sini. Jadi dia tidak punya side pocket. Ini tidak ada apa-apa. Jadi kalau mau menaruh apa-apa di sini, tidak ada. Cuma ada di sini, cup holder. Terus, ini dia. Ini, dia walaupun di sini ada semacam ventilasi, ini bukanlah blower untuk AC. Ini adalah air circulator. Jadi, ya bahasa kasarnya ini adalah kipas angin. Dia fungsinya adalah menyedot udara AC di depan untuk disalurkan melalui ventilasi ini. Nah, lumayanlah ya setidaknya bagian belakang tetap disalurkan ini. Untuk di balis kedua ini, pelipatannya 60-40. Terus, dia juga ada power outlet. Mobil jemaat sekarang kayaknya kalau tidak ada power outlet di bagian kabin kedua atau ketiga, tidak ada yang kurang ya. Itu sih. Oke, dan, oh, untuk di roll baris kedua ini, bagian tengah, kelupan-tengah, akan mendapatkan seatbeltnya dari sini, di atas. Ini seperti Avanca yang baru kemarin ini. Jadi, dia terbarik dari atas. Semua kursi sudah mendapatkan seatbelt 3 titik. Dan, dia juga mendapatkan penghasilan isofik. Jadi, anak, bayi, teman-anak balita, kalau di belakang, dia pertama, ada isofiknya. Nah, ini bagian ibuah. Sekarang kita coba seperti apa sih di bagian ketiga. Oh, bentar, saya lupa. Jadi, dia ini dapat di depan sini ya. One touch stumble ya. Satu kali luas aja, dia langsung kebuka. Nah, ini adalah posisi duduk saya tadi. Kalau misalkan saya memaksakan tetap penganturan seperti ini, dan di belakang ada penumpang dengan postur seperti saya, dengan berat badan seperti saya, dan tinggi minimal seperti saya, 170 cm ke atas, maka tidak cukup. Seperti yang Anda lihat, tidak cukup. Jadi, kalau mau maksimal, di row ketiga ini hanya cocok untuk anak-anak. Atau yang berat, ukuran tubuhnya lebih kecil, tinggi badan di bawah 160 cm. Meskipun begitu, Toyota Calya ini, pelafon bagian atasnya ini, dia sedikit ada lekuan ke atas. Jadi, walaupun misalkan dipaksa misalkan orang seperti saya di belakang, dia masih mendapatkan headroom yang cukup lapang. Seperti ini misalkan ya. Walaupun memang, tetap aja, tidak nyaman, tidak maksimal. Selain itu, di sebelah sini, berhalang oleh seatbelt. Jadi, pandangannya kayak ada yang, apa sih, gitu kan. Mungkin lain kali, mungkin bisa jadi pertimbangan dari Toyota ya, bagaimana caranya biar penumpang di row kedua baris tengah ini, tetap bisa mendapatkan sepulang tanpa harus mengganggu penyamanan penumpang di buktian belakang. Bagian sini juga, dia mendapatkan cup holder, serta ada owang kecil. Kurang lebih seperti itulah. Dia juga kalau misalkan mau dipak, dipak semuanya ya. Jadi, tidak 50-50. Dipakannya. Ya, itulah tadi, impresi pertama kami tentang Toyota Calya. Dan ini hanya sebatas eksterior, setelah interiornya saja. Kita masih belum mendapatkan izin untuk mengetesnya di jalanan. Jadi, untuk performanya, kita masih belum bisa ketahuinya. Yang jelas mobil ini, dibekali mesin 1200cc, dengan dual VVTi. Untuk info lebih lengkap mengenai mobil ini, kalian bisa mengecek langsung di web kami di www.autotainment.com, follow juga akun sosial media di adototainment, please like and subscribe channel YouTube kami, dan saya, Rasa Nafian, sampai jumpa pada hari video selanjutnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.